Kalau masih di hidup sehat, kita masih membahas tentang cangkok rambut atau transplantasi rambut. Dr. Vito, tadi ada fakta mitos yang belum terjawab tuh, dok? Oh iya, iya, benar-benar. Ini jadi penasaran karena katanya ada yang bilang, kalau misalkan tanam cangkok rambut ini harus dilakukan berkali-kali, nggak bisa cuma sekali aja. Ini fakta atau mitos? Oke, mitos ya. Untuk cangkok rambut bisa dilakukan hanya sekali saja. Jadi tergantung luasannya berapa luas yang akan kita tanam, itu selesai sekali-sekali aja. Kecuali kalau mamanya jumlah rambut yang di belakang itu kurang. Makanya kita kerjakan sekali dulu, nanti diulang lagi satu tahun untuk ambil lagi, untuk dipindahkan. Udah gitu, udah selesai. Nggak berulang-ulang. Jadi yang mungkin berulang itu kalau ada faktor yang lain ya? Ya, ya, faktor kekurangan rambut di daerah donat. Iya, betul. Kekurangan. Kalau untuk prosedurnya tuh bagaimana sih? Dok kan pasti penasaran dari wilayah cangkoknya, lu kerjanya berapa lama, sampai benar-benar beres gitu dok. Oke. Nah, memang banyak sih ya teknik-teknik transplantasi rambut ini. Tapi yang kami kerjakan adalah tekniknya DHI, direct hair implantation. Jadi setelah pasien dicukur, rambutnya dibersihkan, pasien akan kita lakukan ekstraksi rambut. Ini dalam posisi tengkurap, ya, posisi tengkurap seperti biasa lah, aseptik, antiseptik, ya, bersih, baru kita anestesi lokal. Setelah anestesinya jalan, baru kita ambil satu-satu si akar rambutnya dengan alat khusus, ya. Setelah jumlah rambut yang kita inginkan cukup, pasien istirahat dulu sekitar setengah jam untuk makan siang, untuk sholat, ya. Nah, setelah break setengah jam, kembali lagi ke ruangan untuk ditanam, ya. Ditanam sesuai dengan desain yang kita gambar sebelumnya. Jadi rambut yang, foliker yang isinya tiga, saya mau taruh di mana, isi dua, isi satu. Jadi itu ada polanya yang harus ditanam, sehingga nanti tumbuhnya, densitas atau kerapatannya mirip seperti rambut yang sebelumnya. Nah, setelah itu beres, pasien pulang. Hari besoknya kembali untuk buka perban, untuk cek ada infeksi, ada perdarahan, dan sebagainya. Hari ketiga kembali lagi untuk cuci rambut dan diajarkan untuk cara bersihkan rambutnya. Oke, setelah itu baru kontrol di minggu kedua, di bulan pertama, setelah itu PRP tiap satu bulan. Oke, dokter. Ada banyak juga nih, dok, orang-orang yang melakukan cek kuk rambut itu di luar negeri, contohnya di Turki, gitu ya. Nah, kalau misalkan mereka pulang ke Indonesia, itu apakah ada perawatan lanjutannya, dok? Iya, itu yang saya bingung juga, ya. Kalau mamanya kita habis melakukan tindakan, sebenarnya seharusnya kan harus ada prosedur untuk kontrol. Ketika itu terjadi infeksi, nanti gimana? Ketika dia tidak berhasil tumbuh, seperti apa? Perawatan-perawatan berikutnya itu yang harus mereka pikirkan juga. Karena ini kan fragile ya, selama satu bulan itu rambutnya masih fragile. Jadi kan harus kita tetap kontrol juga, seperti itu. Itu lebih baik dilakukan di sini kali ya, supaya nanti follow-up juga mudah. Iya, kalau aku bilang sih ya, dokter-dokter kita udah jago-jago, pintar-pintar, ya. Terus, apa namanya, ilmunya juga nggak kalah dengan yang lain, kenapa sih? Mesti jauh-jauh. Dan tadi, terutama tadi pentingnya karena ini kan ternyata ada follow-up perawatan. Iya, follow-up. Kan kayak kita kalau tanaman kan nggak mungkin cuma taruh bibit aja, terus udah dibiarin ya. Pasti kan ada harus seperti kita kasih pupuknya, perawatannya gimana gitu ya. Iya, betul. Penasaran nggak dokter Sasa ini kira-kira berapa sih biayanya? Nah, itu pasti apa ditulis-tulisnya kalau pemirsa ya. Skill dong, dokter. Skill. Oke, relatif ya kalau ini ya, biaya ya. Biasanya kita tergantung luasannya aja ya. Makin dia luas, dia makin besar biayanya. Kayak tanah ya, betul Sasa ya. Iya, iya. Sekarang kita ngajainya lah, hampir 8 jam loh itu. Kan sekarang ada tanah virtual tuh, ada rambut virtual nggak? Ya, filter. Sudah sampai 8 jam loh, lama sekali. Iya, lama ya. Sampai puluhan juta berarti ada dok ya? Iya lah. Sampai ya, tapi bagi orang-orang yang mungkin merasakan bahwa ini merupakan apa mungkin dukungan psikologis ya, punya rambut yang baik. Atau mungkin kepercayaan diri. Kadang-kadang juga bagi orang yang mungkin ngelamar pekerjaan, bagi dia itu juga menunjang kinerja dia gitu kan. Apalagi mungkin orang yang mesti harus di depan umum, depan publik. Betul. Jadi sebenarnya mungkin virtual juta tuh tadi relatif. Jadi ya, relatif apakah emang keperluannya gitu, memang ya mungkin saja nggak apa-apa bagi dia ya. Iya. Karena penampilannya kan jadi lebih baik ya. Baik. Sekarang mungkin tipsnya kali ya, bagi orang yang mungkin kepikiran nih, kalau mungkin transportasi rambut tuh gimana ceritanya ya? Mungkin tips singkatnya gimana? Oke. Transportasi rambut itu tidak seperti dibayangkan sama banyak orang ya. Ini bukan operasi kok, kita hanya memindahkan akar rambut dari belakang ke depan saja. Jadi kalau rambut donornya masih cukup, masih bagus, segera lakukan. Jangan sampai nanti di daerah donor sudah tidak ada rambut, nggak ada lagi yang bisa kita pindahkan. Jadi karena ini prinsipnya adalah rambut sendiri yang dipindahkan lokasinya gitu ya. Jangan sampai semuanya udah nggak ada, dibiditnya habis nanti. Betul. Baiklah. Baik dokter. Terima kasih banyak dok, ini yang sain dan ilmunya. Saya rasa juga bagi semua orang juga tahu bahwa bagaimana rambut ini merupakan suatu bagian dari kesehatan kita juga ya. Betul. Nah pemirsa, kita masih akan berbagi informasi lainnya nih. Jadi tetap sesehatan hidup sehat mulai dari hari Senin sampai hari Jumat, pukul 9 sampai jam 10 pagi live di TV One. Waktu Indonesia Barat. Saya dokter Vita Damai. Saya dokter Sabrina Raisa. Indonesia, hidup sehat.